Langkah strategis dan program Bertempat di rumah adat Kuta, Kinalenja, Kecamatan Longkali, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, Katsul Wijaya, membuka lokakarya teknologi tepat guna yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Senin 1 April. Hadir dalam kegiatan tersebut, Endang Effendi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Provinsi Kalimantan Timur, para Kepala Desa Sekabupaten Paser, Lurah, serta Tokoh Masyarakat. Lokakarya yang berisi diskusi cerdas dan pemikiran yang strategis untuk membangun 139 desa yang berada di Kabupaten Paser dan juga memberikan inspirasi kepada desa lain untuk membentuk posyantek di setiap desa. Dengan harapan, para pengurus posyantek des yang telah terbentuk dapat menyusun langkah-langkah strategis dan program kegiatan yang mengarah pada menumbuhnya budaya wira usaha di masyarakat. Katsul Wijaya mengungkapkan, lokakarya ini digelar dalam rangka mencari solusi terkait permasalahan, terkait pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna agar pengembangan serta pemanfaatannya bisa digunakan. Selama ini memang kita bisa menciptakan beberapa atau menemukan beberapa peralatan-peralatan teknologi tepat guna tapi tidak bisa diterapkan di masyarakat kita. Nah sehingga teknologi yang kita temukan atau yang kita buat ini tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Nah sementara kita ingin dengan ditemukannya peralatan-peralatan teknologi tepat guna ini tentunya sesuai dengan kondisi masing-masing desa nah ini bisa dikembangkan dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita sehingga peralatan sebut mendapatkan nilai ekonomis, mendapatkan nilai tambah dari penerapan teknologi tersebut sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa kita terutama di kegiatan-kegiatan perekonomian sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing desa. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hulaimi mengatakan ada salah satu produk unggulan desa yaitu rautan-perotan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu produk yang akan diunggulkan di tingkat provinsi mendatang. Nah untuk sementara ini kita hanya bisa menampilkan itu untuk raut-perotan. Raut-perotan itu untuk pembuatan anjaman-anyaman rotan kemudian seperti anjat. Nah itu ada dari desa sungetrik itu membuat rautan sekecil mungkin itu. Saya kira itu. Kemungkinan besar mampu bersaing itu Pak ya? Ya mudah-mudahan. Karena ya sesuai dengan kondisi desa kan. Mungkin Sukat Mamuda, Kominfo Pasir mengabarkan.